Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami sungguh bersyukur. Buat kasih, buat penyertaanmu Tuhan. Bahkan setiap anugerahmu yang ada dalam hidup kami sampai saat ini. Menyertai kami Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mari saudara saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirannya. Dia ada di tengah-tengah setiap kita saat ini saudara. Biar kita mau bawa hati kita, hidup kita. Penyembahan kita dari dalam hati kita. Dan mengatakan engkau sungguh baik Yesus. Thank you Jesus. Amin. 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 Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Amin Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ketika ku mau memujimu ku selalu pujimu ku mau menyembahmu ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Ku pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu ku mau memujimu ku selalu pujimu ku mau menyembahmu ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Ku pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Sekala kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan Kami katakan pujian ini saudara Yesus engkau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memujimu ku selalu pujimu ku mau menyembahmu Amin Tuhan Ku selalu pujimu ku selalu pujimu ku selalu pujimu ku mau menyembahmu Ku selalu semembahmu kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Oh semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Raja ku Senap jiwa dan nafasku Amin Tuhan menyampaikan Yesus yang hidup Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Raja ku Senap jiwa dan nafasku Menyampaikan Yesus yang hidup Mari angkat tanganmu sama-sama, saudara katakan Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Amin Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Semua puji-Mu Semua puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Kau yang layak Kau yang layak Terima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Kau tidak Kau sungguhkan Kau yang layak Kau yang layak Amin Kau yang layak Kau yang layak Kami bujang Kau Kau yang layak Kau yang layak Selain kau tua, yang indah, yang baik, yang gajaib Hanya kau Yesus, kami berikan hormat Kami berikan pujian bagimu Sekarang keagunan, layak hanya bagimu Tuhan Oh, thank you Jesus Aleluya, aleluya Oh, aleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Jesus Terima kasih Bapak kami Amin Oh, sepanjang hidup kami ya Bapak Kami mau memuci-Mu Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Kami bersuka cinta sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu tak pernah habis bagi hidup kami sampai saat ini Terima kasih Yesus Sungguh indah namamu Yesus Sungguh indah Tiada yang seindah pribadimu Tuhan Yesus Oh, oh 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 Ku bersyukur Sebab kau setia Ku memujimu Karena kau sangat baik Mulialah Namamu Kutinggikan Ku agungkan Selama hidupku Amin Tuhan Ku bersyukur Sebab engkau setia Dalam hidup kami Ku bersyukur Sebab kau setia Ku memujimu Karena Kau sangat baik Mulialah Namamu Ku tinggikan Ku agungkan Selama hidupku Mari saudara dengan Segenap hatimu Katakan pada Tuhan Tuhan Kami bersyukur Buat kesetiaanmu Dalam hidup kami Haleluya Ku bersyukur Sebab kau setia Sebab kau setia Ku memujimu Ku memujimu Karena Kau sangat baik Mulialah Namamu Ku tinggikan Ku agungkan Selama hidupku Mulialah Mulialah Namamu Ambil Ku tinggikan Ku agungkan Selama hidupku Mulialah Mulialah Namamu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Selama hidupku Sekali lagi Katakan Mulialah Mulialah Namamu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Selama hidupku Ku tinggikan Ku agungkan Ku tinggikan Ku agungkan Selama hidupku Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Selama hidupku Kami bersyukur Ku agungkan 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 Terima kasih Tuhan Kau sungguh wajibu Amen Thank you Lord Thank you Lord Jesus Hallelujah Siapkan hati kita saat ini saudara Untuk berdoa bersama-sama Biarlah Kita menaikkan setiap doa kita saat ini dihadapan Tuhan Agar Tuhan menolong setiap kehidupan kita Dia memberikan kita kemampuan Memberikan kita kekuatan Menjalani hari-hari hidup kita Sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita Ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kami bersyukur Tuhan Engkau Tuhan yang setia Amin Tuhan Engkau Tuhan yang baik Engkau lah Tuhan yang menolong kehidupan kami Kami bersyukur buat setiap anugerah yang engkau berikan Di sepanjang hidup kami Tuhan Di sepanjang usia kami ini Tuhan Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Mungkin selama satu minggu ini Kami banyak melakukan hal-hal yang Mengecewakan hatimu Menyakiti hatimu Tuhan Kami mohon ampun dan belas kasihanmu ya Bapak Agar kami terus menerus Dipulihkan Disembuhkan Dan kami terus menerus diperbaharui dengan hatimu Tuhan Kami mau Tuhan Untuk menanggalkan segala kedagingan kami Kebiasaan manusia lama kami Tuhan Dan kami mau mengenakan manusia baru Yaitu karakter Karakter Kristus Terima kasih Tuhan Engkau telah lahir bagi kami Engkau telah mati bagi kami Dan Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan Kami mau Tuhan hidup kami terus menerus diperbaharui Hari demi hari Agar kami serupa dan segambar sepertimu Dan bereskan hati kami Tuhan Setiap anak-anakmu Tuhan Agar hati kami ini dipenuhi oleh kasih Tuhan Dipenuhi oleh belas kasihanmu ya Bapak Agar kami memandang setiap manusia Setiap orang yang ada di dekat kami Dengan rasa belas kasihanmu Tuhan Karena dimana ada rasa belas kasihan Tuhan Disitu ada mujizat Tuhan Disitu ada pertolongan Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan Kasihmu begitu besar Kasihmu begitu berkuasa Mengalahkan maut sekalipun Kasihmu adalah jawaban Dari setiap permasalahan hidup kami Terima kasih ya Bapak Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang setia Ami berdoa juga ya Bapak Bagi setiap daripada umatmu Yang mengalami kepedihan Kesedihan Kesedihan saat ini Ditinggalkan anak Ditinggalkan orang tua Ditinggalkan saudara, teman, sahabat Bapak Biarlah engkau berikan penghiburan yang darimu ya Bapak Sadarkan setiap anak Kami berdoa Kami berdoa agar ada penghiburan dari engkau Ada damai sejahtera yang melingkupi hati setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesendirian Terima kasih ya Bapak Kami yakin dan percaya Setiap anak-anak Tuhan Akan dibangkitkan Setiap generasi-generasi muda Akan dibangkitkan Kami berdoa ya Bapak Agar generasi-generasi muda Generasi penerus ini tidak hilang Tuhan Agar generasi ini menjadi generasi ilahi Yang meneruskan, yang mewariskan keimanan kami Menjadi generasi yang radikal di dalam Tuhan Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Di dalam kehidupan para generasi ini Tuhan Tuhan kami berdoa agar jangan biarkan generasi ini hilang Tuhan Biarkan Tuhan Banyak anak-anak muda yang diselamatkan Banyak anak-anak muda yang menerima Yesus sebagai juru selamat Banyak anak-anak muda yang hidup di dalam kebenaran Di dalam kekudusan Mu ya Tuhan Kami berdoa ya Bapak Dan kami juga berdoa bagi generasi-generasi para orang tua Tuhan Agar para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya Dengan rasa kasih sayang Dengan didikan yang tegas Dengan penuh kasih Yang sesuai dengan firman Tuhan Seperti Bapak yang sayang kepada anak-anaknya Biarlah para orang tua saat ini Boleh mewariskan keimanan mereka Ketekunan mereka terhadap Tuhan Sehingga Para orang tua bisa dipakai sebagai Pemanah-pemanah yang Bisa melesatkan anak panah Sesuai Tepat sasaran Sesuai dengan yang engkau Kehendaki ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan Yang saat ini kehilangan harapan Kami berdoa Tuhan Biar engkau hadir Menampakkan kehadiranmu terhadap anak-anak ini Tuhan Agar setiap daripada kami yang hilang harapan Bisa engkau bangkitkan harapan Sehingga kami beroleh Kebangkitan semangat yang baru Dalam hidup ini Sehingga kami tidak terus menerus Mengasihani diri kami sendiri Tetapi kami boleh bangkit Menyambut Kehadiranmu yang kedua kali nanti Tuhan Dan mempersiapkan hidup kami Sedemikian rupa Agar engkau pada saatnya Engkau jemput kami Di awan-awan yang permai Jangan biarkan Kami hidup Tanpa harapan Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Inilah segala doa-doa dan permohonan kami Kami naikkan ke dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Haleluya Haleluya Amin Haleluya Kami percaya kau mendengar Setiap doa-doa kami Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau menerah Menerah perlindungan Kau sumber kekuatan Tuhan Yesus Kristus Bagi semua orang Yang membutuhkan Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Tuhan Yesus Kristus Menerah perlindungan Menerah perlindungan Menerah perlindungan Kau sumber kekuatan Sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sumber kekuatan 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 Bagi semua orang Yang membutuhkan Kau sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan kekuatan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan kami percaya Tuhan kau sembuh kekuatan kami kau sembuh bagi setiap kamu yang membutuhkan kekuatan Kami berdoa biar Tuhan lewat firman mu ini sungguh menguatkan kami mengubahkan kami Tuhan memiliki pikiranmu Tuhan memiliki perasaanmu Tuhan terima kasih buat saat ini Tuhan kami percaya kau mendengar setiap pujian penyembahan kami bahkan doa-doa kami kau hadir di tengah-tengah setiap kami terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan Yesus lah yang menjadi sumber kekuatan dan segala ini dalam hidup kita saudara tanpa kekuatan dari Tuhan mungkin kita tidak bisa melalui kehidupan kita ini dengan baik mungkin kita tidak bisa menyelesaikan setiap masalah ujian pencobaan yang masing-masing kita alami saat ini tapi karena Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kita saudara kekuatan dalam kehidupan kita perlindungan dalam hidup kita maka kita dimampukan untuk bisa melewati menjalani semuanya saudara dengan baik bersama dengan Tuhan minggu lalu saudara kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan di hari minggunya saudara kita juga memperingati hari kebangkitan Yesus yang menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan kita dan benar memang dia adalah Allah yang sejati dia sangat mengasihi kita dia rela turun ke dalam dunia ini saudara demi saya dan saudara karena kasihnya yang tak terbatas dan dia rindu supaya saya dan saudara tidak lagi merasa sendiri dalam hidup ini adakah diantara setiap kita saudara saat ini pernah merasakan kesendirian dalam kehidupan ini saudara padahal mungkin kita di tengah-tengah orang banyak mungkin kita punya keluarga mungkin kita punya teman-teman saudara di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kita tapi pernahkah pada waktu kita mungkin mengalami suatu masalah pencobaan dalam hidup ini seakan-akan kita merasa sendiri tidak ada yang memperhatikan kita tidak ada yang mempedulikan kita tidak ada yang bisa mengerti hati kita tapi saudara apakah benar perasaan itu apakah benar bahwa kita itu setiap kita pernah mengalami kesendirian saudara saudara kita akan buka di dalam Markus 15 dimulai dari ayat yang ke 33 saudara ini adalah cerita kisah yang terjadi saudara pada waktu Yesus mati pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eloi, Eloi, lama sabaktani yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku saudara ini satu kalimat yang sangat menarik dalam ayat ke 34 ini bahwa ada satu seruan yang Yesus serukan yang Yesus katakan pada waktu ia berada di kayu salib Eloi, Eloi, lama sabaktani Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku saudara kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa Yesus memang ia menjelma menjadi manusia tetapi jangan pernah lupa hakikat daripada Yesus dia adalah Tuhan dia adalah Allah kita maka keadaannya saudara ia tidak berdosa berbeda dengan kita saudara memang kita adalah manusia kita adalah ciptaan dan kita telah jatuh dalam dosa akibat daripada dosa nenek moyang kita turun temurun sehingga dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak berdosa tapi lain halnya saudara dengan Yesus Yesus bukan daripada turunan manusia tapi ia dikandung dari roh kudus jadi Maria saudara itu kandungannya dipinjam saudara ibarat kata seperti itu ya saudara hanya untuk apa melahirkan Yesus menghadirkan Yesus ke dalam dunia ini dan dia punya visi dan misi yang sangat jelas yang Bapak berikan di dalam kehidupannya supaya apa saudara supaya saya dan saudara diselamatkan yang seharusnya kita menanggung setiap kesalahan dosa kita secara turun temurun saudara dan kita seharusnya mati dibinasakan maut menjadi bagian kita seharusnya saudara tetapi Yesus turun dalam dunia ini dia menggantikan setiap kita bahkan di atas kalvari itu semuanya lunas saudara dibayar dengan apa dengan darah Tuhan Yesus Kristus bayangkan saudara pribadi yang tidak bersalah pribadi yang tidak pernah melakukan dosa tetapi ia harus menggantikan kita menerima konsekuensi dia diberdosakan karena pelanggaran kita karena kesalahan kita karena dosa kita saudara sehingga ia harus apa menderita sampai mati di kayu salib dan karena itulah saudara kata-kata ini muncul dari mulut Yesus Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku saudara kita tahu Yesus dengan Bapak itu sangat dekat sekali Yesus sering berkata bahwa ia turun ke dalam dunia ini untuk melakukan apa kehendak Bapaknya dan dia juga saudara dalam Alkitab ditulis dia berdoa dia bercakap-cakap dengan Bapaknya bahkan sebelum ia ditangkap di taman Getsemani saudara ia berkata kepada Bapaknya kalau bisa cawan ini dilalukan tapi bukan kehendak dia bukan kehendak Yesus namun biar yang terjadi adalah kehendak Bapaknya kita bisa lihat saudara hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan Bapaknya dan kita tahu Bapak kita di surga itu dia adalah pribadi yang kudus pribadi yang tidak berdosa dan barang siapa yang mau dekat dengan Bapak saudara ia pun harus memiliki kehidupan yang apa yang kudus yang bersih hati yang murni karena itulah Yesus yang kudus yang murni yang bersih saudara tidak berdosa ia bisa dekat dengan Bapaknya tetapi bayangkan pada waktu itu Yesus disalib ia dijadikan berdosa nah di saat itulah saudara hubungan antara Yesus dengan Bapak itu menjadi terpisah karena apa akibat dosa yang Yesus harus tanggung itu dosa siapa dosa saya dan saudara dosa setiap manusia yang ada di dalam dunia ini saudara sehingga untuk beberapa waktu lamanya Yesus merasakan apa dia tidak bisa dekat lagi dengan Bapaknya dan saat itulah saudara Yesus benar-benar mengalami kesendirian sampai ia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani dia memberikan hidupnya dia memberikan semuanya dia rela untuk apa direndahkan dia rela apa difitnah dia rela untuk disiksa untuk siapa saudara untuk saya dan saudara karena itu saudara lewat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri pada waktu mungkin dihadapanmu saat ini tidak ada orang lain tapi selalu ingat saudara ada satu pasang mata yang selalu memperhatikan dan mempedulikan seluruh kehidupanmu yaitu siapa Tuhan Yesus dia melihat dari atas saudara bagaimana kita hidup perjuangan perjuangan apa saja yang sedang kita lakukan proses apa saja saat ini yang sedang kita lalui dia ada bersama dengan kita karena itu saudara jangan pernah lagi merasa engkau sendirian karena sesungguhnya yang pernah mengalami kesendirian adalah Yesus pada waktu ia berada di kayu salib ia harus terpisah dengan bapanya tetapi semua dilakukan Yesus untuk siapa untuk kita dia rela mengalami kesendirian terpisah dengan bapanya supaya apa supaya saya dan saudara tidak pernah mengalami kesendirian karena itu saudara saat ini bagi setiap kita saat ini yang sedang mengalami pergumulan masalah kehidupan pencobaan kembali firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita ada Yesus dalam hidupmu ada Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupanmu jadi pada waktu engkau merasa sedih pada waktu engkau merasa khawatir jangan berlarut-larut saudara dengan kesedihanku jangan berlarut-larut dengan kekhawatiranmu saya mau katakan itu adalah cara kerja iblis untuk menghancurkan pikiran kita mengacaukan hati kita sehingga kita tidak mendapatkan damai sejahtera yang ada apa saudara kita mengasihani diri kita kita menangis mungkin tidak ada henti seakan-akan dunia kita runtuh tidak ada harapan lagi tetapi ingat saudara Yesus sudah mati bagi saudara Yesus sudah turun dalam dunia ini mencari kita bahkan sampai saat ini firmannya kita ingat dan dia hendak berkata saat ini kepada saudara bahwa saudara jangan takut Tuhan selalu beserta dengan saudara cinta dan kasihnya terbukti di kayu salib dia mati bagi kita karena itu saudara saat ini kembali bangkit imanmu di dalam Tuhan ingat hidup di dalam dunia ini hanya sementara saudara waktu kita terbatas dalam dunia ini jadi pastikan kehidupan kita benar-benar layak di hadapan Tuhan dan juga dekat dengan Tuhan karena satu waktu nanti waktu kita habis kita pulang ke rumah Bapak dan tentunya saudara disanalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Kami percaya Tuhan Kami punya Engkau yang selalu peduli dalam hidup kami Saat kau jatuh Saat kau jatuh Bulu yang patah tergulai Takkan pernah dibatahkan Sungguh yang mudah nyalanya Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu peduli Pujian ini menguatkan setiap kita saudara Bagi setiap kita yang saat ini Sedang merasa sendiri dalam hidup ini Tak ada yang peduli dengan hidup kita Bahkan mungkin serasa dunia kita runtuh saudara Tak punya harapan lagi Tapi ingat saudara pujian ini berkata bahwa bunuh yang patah Takkan tergulai Takkan pernah dipatahkan Takkan pernah dipadamkan Sadarilah saudara Bahwa ada satu pribadi Yang selalu memperhatikan kita Dia tidak pernah berpaling sedikit pun saudara Yaitu Yesus Tuhan kita Dia sahabat kita Dia bapak kita Dia tahu setiap penderitaan kita saat ini Dia tahu setiap keadaan kita saat ini saudara Jangan pernah menyerah Serahkan setiap kekhawatiranmu Ketakutanmu kepada Tuhan Dan berhalaplah pada Tuhan Karena kita tahu Di dalam Tuhan satu-satunya Harapan dalam hidup kita Mulu yang patah tergulai Takkan pernah dipatahkan Sembu yang mudanya layak Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu berjuli Bulu yang patah tergulai Takkan pernah dipatahkan Sunggu yang mudanya layak Takkan pernah dipatahkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu berjuli Ada Yesus yang selalu berjuli Ada Yesus yang selalu berjuli Terima kasih Terima kasih